Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam rangka puncak peringatan hari bakti imigrasi ke-69 Kementerian Hukum dan HAM hari ini menggelar acara Tashakuran. Dalam peringatan ini, Menkum HAM mengapresiasi kinerja jajaran imigrasi termasuk pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini memasuki usia yang ke-69. Hari puncak peringatan dilaksanakan dengan upacara Hari Bakti Imigrasi yang berlangsung di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Peringatan Hari Bakti Imigrasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Lauli dan dihadiri oleh Dirjen Imigrasi Roni Franky Sompi serta pimpinan tinggi Kementerian Hukum dan HAM lainnya. Dapat hadir pada hari ini dalam rangka peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-69. Hari ini genap 69 tahun jajaran imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Sebagai penjaga pintu gerbang negara kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus menjadi pelayan masyarakat dalam pemberian layanan ke-imigrasian. Sebagai mana kita ketahui bahwa adanya perkembangan zaman, menjadikan tugas dan fungsi jajaran imigrasi menjadi semakin strategis, penting, sangat diperlukan khususnya dalam hal menjaga stabilitas keamanan negara dan potensi gangguan asing. Dalam sambutannya, Menkum Hamya Sona Lauli mengapresiasi capaian jajaran imigrasi selama masa periodenya. Antara lain, pemberian paspor elektronik di 18 kantor imigrasi, jajaran imigrasi juga berhasil menekan angka pelanggaran ke-imigrasian dan juga pengembangan kegiatan fungsi keamanan negara yang telah mengimplementasikan sistem QR Code. Dalam fungsi keamanan negara telah dilaksanakan implementasi sistem QR Code pada lima tempat pemeriksaan imigrasi. QR Code yang digunakan merupakan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan oleh jajaran imigrasi dalam melaksanakan proses pengawasan di lapangan. Lima, sebagai fasilitator pembangunan kesehatan masyarakat, Jajaran imigrasi telah memberikan sumbangsi berupa pemberian izin tinggal bagi investor yang ingin menamkan modalnya di Indonesia. Di samping itu juga telah memfasilitasi dengan baik kegiatan-kegiatan yang bersekala internasional diantaranya ASEAN Games dan ASEAN Paragames 2018, Annual Meeting World Bank and International Monetary Fund 2018 yang dampaknya terasa untuk menerakkan ekonomi kesehatan masyarakat dan kita mendapatkan penghargaan dalam hal ini. Penggunaan QR Code tersebut merupakan upaya dan respon perkembangan revolusi industri 4.0 sehingga dalam peringatan ini, Dijen Imigrasi akan mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Penggunaan QR Code akan ditempelkan pada paspor orang asing yang memasuki wilayah Indonesia sehingga dapat meningkatkan pengawasan orang asing. Dijen Imigrasi Rony Franky Sompi juga menyampaikan sebelum puncak Hari Bakti Imigrasi hari ini, jajaran imigrasi sudah melakukan sejumlah rangkaian acara, antara lain bakti sosial, donor darah, dan juga kunjungan kepada staff yang sedang sakit. Hal itu merupakan bentuk imigrasi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa kegiatan donor darah, kemudian kepada anak-anak balita juga, dan kunjungan kepada anak buah yang sedang sakit maupun belum diberikan perhatian dalam bentuk dukungan untuk kegiatan pengobatannya. Kegiatan ini juga kita rangkaikan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dipimpin langsung oleh Bapak Menteri, dihadiri oleh para pimpinan tinggi Madya, diungguan pimpinan kundang hal, juga pimpinan tinggi pertama, dan para kurna bakti imigrasi yang berkenaan hadir. Di samping itu, Direkturat Jenderal Imigrasi juga meluncurkan aplikasi pendaftaran antrean paspor online atau APAPO versi 2.0 yang mempermudah masyarakat mengakses layanan keimigrasian, khususnya layanan paspor. Dengan adanya APAPO, masyarakat yang ingin mengurus paspor hanya perlu mengunduh aplikasi APAPO di smartphone. Hal tersebut merupakan upaya imigrasi untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan kepada masyarakat. Tim Liputan Berita 1